Pembelajaran Daring Dan sejumlah siswa mengaku sempat terkendala jaringan internet dan kuota dalam sistem pembelajaran daring ini. Karena setiap ingin membuka materi video harus streaming dan membutuhkan paket data yang banyak. Menangkapi hal ini, pihak sekolah kedepannya akan melakukan pendataan daring dan akan membantu siswa yang terkendala hal tersebut. Ini ada kemarin, ada dari Dinas Pendidikan, itu ingin membantu siswa-siswa yang kurang mampu, yang kurang mampu itu akan dibantu, apa namanya, pulsa katakan, kasarnya pulsa ya, untuk keperluan pembelajaran ini. Akan tetapi sekolah itu juga sudah memikirkan ya, memikirkan bagaimana supaya anak-anak yang kurang mampu ini nanti kan terdetek, nanti pada saat pembelajaran kan rekamannya kan ada, di e-learningnya kan rekamannya ada. Ini dari 1.700 siswa itu berapa siswa itu yang mengangkuti online seraktif, yang tidak aktif itu nanti akan kami cari tahu apa masalahnya. Dan itu terikat, terikat semua apa ada di kegiatri website-nya itu. Menurut Almunawar, dengan ini diharapkan proses belajar dan mengajar secara daring di SMK II di masa pandemi COVID-19 ini bisa teratasi.